Intro Selamat malam, saya John Widaikabarinews.com Hari ini kami ada Corinna Corinna, apa kabar Corinna? Baik John, baik Boleh Kasih Dikit mengenai Anda punya program Mungkin kita bicara tentang latar belakang Dan bagaimana Anda Dari Indonesia ke Australia Terus buka Garam Merica Silahkan Garam Merica Saya datang ke Australia Tahun 95 Sebagai pelajar Jadi Apa namanya Startnya dari situ sebenarnya Gak pernah terpikir untuk Opening an Indonesian restaurant ever Karena Obviously my parents Did not agree to it They said Restaurant is very very hard work Dan juga karena Background sekolah aku Juga sebenarnya bukan background masak ya Tapi Lebih ke arah IT justru Sampai program S2 Jadi Sebenarnya Apa namanya Untuk Membuka restoran itu Diawali dari Hobi sebenarnya Karena memang Dari dulu saya Pertamanya memang hobinya Bikin kue Belum ke arah masak Jadi I started from there Jadi suka bikin kue Terus udah gitu Pas lagi Apa namanya Pas lagi kuliah Juga kita Suka bikin buat Kayak misalnya acara Di uni lah Atau acara di greja Jadi dari situ Mulai menekuni Lebih lagi Untuk soal masak Basically masak Dimulai dari Yang basic basic aja Cuman karena Istilahnya Kalau kita kepingin Makan yang dulu Kita makan Pas lagi waktu kecil Atau pas lagi Kita di Indonesia Gitu Kan back then When I was still studying Itu belum banyak Restaurant Indonesia Yang buka di Melbourne Hanya beberapa aja Dan rasa Rasanya pun Boleh dibilang Jauh dari Rasa yang sebenernya Kita Rasain di Indonesia Gitu Jadi Mulai dari situ aja Dari Sebenernya Kerinduan Buat makan Makanan yang dulu Waktu di Indonesia Saya makan Gitu Karena Saya dari Jawa Dari Tegal Tepatnya Jadi Makanannya itu Basically ya Seputar makanan yang Wartek lah Gitu Ada ayam goreng Terus misalnya Seperti Makanan khas yang Apa saya Makan tuh Kayak nasi Nasi bugan Yang ada Opor ayam suirnya Terus Dari suir Sambal goreng Telur tindang Apa namanya Oseng kacang panjang Sama tempe Yang mana Yang Masakan yang paling top Apa sekarang Yang paling laku Di Yubnya Restoran Kalau sekarang Kita benar-benar Lagi trendy Dengan nasi bungkus Jadi itu Benar-benar Customer Apa Queuing up Untuk nasi bungkus Jadi Kalau Maksud nasi bungkus Jadi isinya apa Nasi bungkusnya Nasi Nasi bungkus Itu bisa Jadi Ya Jadi nasi Antara Misalnya Tindang Sambal goreng tahu Semacam itu Dan itu Berapa macam Nasi bungkusnya Jadi Jadi for $16 You can get Dua dari Lauk daging Dan dua Dari layur Jadi gini Awalnya kita buka Itu dari tahun 2006 Kita memulai Garam ricah Itu tahun 2006 Tapi di lokasi Yang berbeda Jadi kita buka Di sana Sampai Sampai 2016 Boleh saya tanya Target marketnya Siapa Kebanyakan Customernya Dari mana Gitu Oke Target market kita Sebenarnya 15% Indonesia Yang 50% Lagi Non-Indonesian Di kitchen itu I'm the chef Dan suami saya Adrian Dia yang Bantu Operationnya juga Gitu Di kitchen Jadi Basically Staff We have A few of them Untuk bantuin Potong Untuk bantuin Waktu operation Juga nyuci Dan Apa namanya Weight resourcesnya Juga ada beberapa Kalau udah lagi Operation Tapi basically All The cooking Done by me And also My husband Itu Jadi We are the The one who Running the show Oke Very interesting Dari IT Bisa Jadi bagian Culinary That's Very Very Unique Nah What is your biggest challenge Untuk masakan Indonesia At this moment Untuk masakan Indonesia Basically The biggest challenge Itu adalah Apa namanya Membuat masakan Indonesia Itu lebih Diharga 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 Di mata Masakan Apa Baik Itu segi Dari Indonesian Nya juga Atau Non Indonesian Jadi The biggest challenge The biggest challenge Yang aku hadapin Itu adalah Masakan Indonesia Seperti yang mungkin John tahu It's not simple It's a lot of spices That we have to use A lot of cooking process Yang untuk menjadikan Makanan itu Seperti Rasanya Seperti adanya Yang kita rasain Back home Apa Dari segi bumbu Proses Memasaknya pun Bukan Sekedar proses Seperti stir-fried Yang cuman Maksudnya Walknya panas Terus kita Toss everything together And it's gonna be Perfectly balanced Once we Done everything Tapi Untuk cooking prosesnya Itu benar-benar Membutuhkan Method yang Panjang Dan Persiapan bumbunya Pun complicated Dibanding Jadi Apa namanya Dari proses Segi proses labor Segi proses bumbu Dan Prosesnya itu sendiri Itu Apa namanya Challenge Menjadikan Makanan Indonesia itu Dihargain As all This is a very Good taste of Misalnya Let's say Soto ayam Atau Rendang Misalnya Dan untuk Untuk Apa namanya Untuk Menyajikan Sepiring Rendang Yang Sebegitu Enaknya Di lidah Masyarakat Di lidah Customer Itu kan kita Membutuhkan Waktu Membutuhkan Bumbu Yang sekian Banyak Dan Proses Memasak Yang sekian Lama Gitu loh Jadi Kadang Kadang-kadang Yang Dibilah Aduh Masa Satu Piring Rendang Harganya Misalnya Let's say 20 dolar Itu kan Cuman Isinya Tiga potong Daging Nah Itu yang Challenge Yang saya Rasain Jadi Saya ingin Ngebawa Masyarakat Di Melbourne Itu untuk Lebih Mengenal Gaya Dan Tradisional Indonesian Flavor Dimana Kita Bisa Merasakan Apa Namanya Sebegitu Enaknya Makanan Indonesia Tidak Usah Pergi Ke Indonesia Tapi Disinipun Mereka Bisa Ngerasain Saya Dengar Australia Dia Punya COVID Agak Very Small Compar To United States So Basically Sekarang Kita Sudah Tidak Lockdown Jadi Semuanya Sudah Easing So Technically Customer Bisa Tetap Dine In Sudah Boleh Dine In Inside And Outside Jadi Sebenarnya Restriction Sudah Benar Benar Easing Tapi Tetap Harus Masker Dan Jaga Jarak Berapa Restoran Indonesia Ada Di Melbourne Sekarang Kalau Menurut Data Yang Pernah Saya Baca Dari KJRI Melbourne Itu Sekitar 35 35 Wow Jadi Lumayan Banyak Penduduk Indonesia Juga Disana Ya Kalau Nggak Salah Sekitar 12.000 Disini Pesan Terakhir Dari Korina Apa Untuk Pemisah Kabari Yang Mungkin Ingin Buka Restoran Indonesia Di Amerika Silahkan Oke Kalau Mau Buka Restoran Dimanapun Juga Sebenarnya Mau di Amerika Di Australia Ataupun Di Indonesia Basis Aku Percaya Banget We Just Have To Love What We Do Jadi Challenge Pasti Bakalan Selalu Ada Apapun Bentuknya Itu Challenge Pasti Akan Selalu Muncul Jadi Apa Namanya Untuk Menghadapi Challenge Itu Kita Hanya Bisa Mencintai Apa Yang Kita Lakuin Jadi Untuk 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 Apa Namanya Untuk Terus Bisa Berusaha Untuk Nggak Patah Semangat Ya Kita Harus Apa Love What We Do Itu Slogan Aku Oke Terima Kasih Corina Untuk Memberi Banyak Informasi Mengenai Restoran Dan Untuk Pemisah Kabari Sekian Dulu Saya John W Sampai Kita Berjumpa Lagi Thank You B B Tun B B B B B B B B B Terima kasih.